Belakangan ini, banyak orang melabeli dirinya sebagai spiritual healer, tetapi hanya sedikit yang energinya benar-benar sesuai. Spiritual healer artinya orang yang mencoba membuat orang lain sehat tanpa obat-obatan atau metode fisik. Kebanyakan orang berpikir ini praktik supranatural. Padahal ranah spiritual adalah segala hal yang berkaitan dengan jiwa kita. Maka yang disembuhkan ada di ranah batin, dimulai dari pikiran. Kebanyakan orang berpikir berdasarkan pengetahuan, sedangkan seorang healer menggunakan nalar sehingga bisa tahu persis apa yang tidak beres. Kebanyakan orang memang lebih suka jalan pintas, berharap langsung sembuh, tidak mau menjalani prosesnya. Namun para healer akan memaksa kita untuk menyembuhkan diri sendiri dengan cara membongkar kerangka berpikir kita supaya tidak terjebak ilusi. Healer sejati adalah para empath yang mudah menyerap energi rendah dan mengisinya ulang dengan energi tinggi. Itu sebabnya banyak orang yang merasa bebannya lebih ringan setelah sesi dengan healer. Karena itu, para healer juga perlu waktu dan energi menetralkan diri mereka lagi supaya siap untuk membantu orang berikutnya. Healer bukanlah sebuah profesi, melainkan bagian dari diri seseorang berdasarkan komponen DNA-nya yang tidak bisa diapungkiri atau ditiru orang lain. Jadi, hati-hati dengan kata healer karena bisa menjadi jebakan. Yuk, sadar yuk!